Intro Himbau warga yang mempunyai kandang ternak di luar rumah, anggota Satgas TMMD Getol memberikan pengarahan atau sosialisasi untuk warga. Satgas TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga, selain bekerja bakti membangun fasilitas desa, mereka juga turun langsung menghimbau masyarakat supaya meningkatkan kewaspadaan. Terlebih, masyarakat yang mempunyai hewan ternak yang kandangnya berada di luar atau terbuka, seperti halnya kirotun warga RT4 RW5 Ketapang Susukan ini. Selain itu, kondisi desa Ketapang, kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang juga berdekatan dengan hutan, yang memang dinilai dapat dimanfaatkan orang yang akan berbuat negatif sebagai sarana tempat persembunyian. Oleh sebabnya, Satgas TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga, Kopda R.E. Setiawan menghimbau kepada warga supaya tak lengah begitu saja. Kepada masyarakat yang mempunyai binatang ternak, karena di desa ini wilayahnya dekat dengan hutan, supaya masyarakat lebih berhati-hati, agar menjaga binatang ternak khususnya, biar lebih aman lagi dan lebih kondusif lagi. Berdasarkan pantauan dari tim Satgas sendiri, apakah di desa ini cenderung aman atau keaman? Untuk selama ini cenderung aman, selama kita Satgas TMMD di sini belum ada penonjolan situasi apapun. Namun tetap dari dijaga keamanannya, Pak? Iya, masih tetap itu. Kalau untuk keamanan baik dari warga dan keamanan aparat setempat, tetap memberikan imbauan supaya lebih berhati-hati lagi dan lebih waspada lagi. Meski desa Ketapang ini kondusif, namun kehati-hatian terus harus dijaga dan ditingkatkan. Kopda R.E. menyarankan, jika ada kondisi yang tidak menentu, maka setiap warga bisa melaporkannya kepada korramil setempat, maupun babin sayang ada, bahkan aparat keamanan yang bertugas.